Kembali lagi di busur, saudara seorang pencuri motor di Lampung Timur, Lampung. Menangis meminta ampun saat rumahnya digrebek polisi Rabu Dinihari. Polisi sita motor sport curian dan perlengkapan untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Hujan deras gak ngalangin usaha polisi ngepung rumah seorang terduga pencuri motor. Bentar-bentar, nangis bener apa acting nih? Kayaknya bisa direkrut jadi pemain sinetro nintar keluar dari penjara. Keren banget actingnya. Jadi yang barusan ampun-ampun ini nangis-nangis namanya Bang Edi Kurniawan. Terduga maling motor yang tinggal di desa Negara Saka, Kecamatan Jabung, Lampung Timur, Lampung. Polisi pun gercep lah, digeledah deh tuh rumah. Nemu nih barbuk motor sport curian. Dan tetep ya Bang Edi usaha terus, mewek gak kelar-kelar. Aduh penjahat kok cengeng banget sih. Dua kolam ada? Gak ada. Ini motor CRF-nya. Polisi juga nemuin bong. Hmm, bisa jadi Bang Edi ini halu gara-gara konsumsi sabu sebelum ketangkep. Makanya jadi cengeng begitu. Terus gimana modus operandinya nyolong dan berapa banyak motor yang dah diembat? Orang mana? Orang Lampung, Pak. Iya juga. Perbuan juga gak? Gak ada-gak ada. Buka pagar, Pak. Kamu keliling dulu. Iya. Nyari dulu ya? Iya, Pak. Terus? Terus kalau ketemu, kita ambil, Pak. Terus uangnya untuk kata? Untuk biaya hidup dan buat poy-poy ya, Pak. Tadi kata ini untuk judi? Iya, Pak. Untuk judi, Pak. Judi apa? Judi selur, Pak. Pelaku tersebut, spesialis subuh. Di wilayah hukum Polisi Sekarami, dia melakukan itu sekitar jam 1 sampai jam 5 pagi. Jadi, modus operandinya melakukan pengerusakan terhadap kunci dengan menggunakan kunci keterti. Di wilayah hukum Polisi Sekarami, mereka melakukan 3 TKP. Di mana ada motor yang gak ambil, motor BID, motor Mega Pro, kemudian motor R15. Polisi lagi ngejar nih beberapa parter in crime Bang Edy sama penadanya sekalian. Semoga kalau udah ngumpul bareng di penjara, gak mewek lagi ya Bang. Haris Susanto ngelaporkan dari Bandar Lampung, Lampung.